Siti Aisyah Siti tahu betul tabiat keji ibu kandung anak majikannya itu. Diungkap Siti, sawang yang mengidap Down Sindrom sejak kecil pernah nyaris disuntik mati oleh ibu kandungnya sendiri. Tak cuma itu, ibu kandungnya juga pernah mau menyerahkan sawang agar diurus negara. Mengingat kejadian itu, Siti tak ikhlas dan ngotot ingin mempertahankan sawang agar terus diasuhnya di Indonesia. Saking kekeuhnya mempertahankan sawang, Siti sudah siap-siap untuk berperang melawan mantan bosnya di Taiwan. Saat dihubungi Tribun News Bogor via sambungan telepon, Siti mengaku telah menyiapkan bukti kuat agar hak-hak sawang bisa terpenuhi. Rencana tersebut telah matang disiapkan Siti bersama dengan Faisal Soh, pebisnis sekaligus pegiat sosial yang kerap membantu permasalahan para TKI. Wanita asal Karawang, Jawa Barat itu rupanya ingin agar wasiat ayah sawang bisa terpenuhi. Wasiat itu diduga berkaitan dengan warisan untuk sawang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.